Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan dari manchana channel yang senantiasa menemani teman-teman sebuah dalam berbagai program PP3K maupun PPG terutama untuk guru SD kali ini kita akan berikan program belajar UP PPG 2022 PGSD karena banyak sekali teman-teman yang request tentang bagaimana soal-soal UP, bagaimana setelah kemarin pengumuman pengumuman seleksi dapat kemudian apa yang harus dilakukan nah teman-teman sambil menunggu untuk panggilan lapor diri dan lain-lainnya masuk formasi apa belum angkatan berapa teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk belajar UP belajar UP ini harus dipelajari sejak awal ketika nanti teman-teman sudah melakukan proses PPG itu saya yakin teman-teman tidak akan pernah punya waktu untuk belajar karena memang sudah sesibuk itu, sibuk sekali harus tugas ini, tugas itu, bahan belajar ini bahan belajar itu dan lain-lain sampai di uji kinerja kemudian yang terakhir adalah UP jadi nanti kalau teman-teman tidak mempelajari sejak dini bagaimana karakteristik soal-soalnya maka nanti teman-teman saya yakinkan bahwa ketika tes nanti akan kesulitan makanya teman-teman harus belajar mulai dini lalu soal-soalnya seperti apa saja silahkan teman-teman lihat nah hari ini makanya kita berikan program untuk belajar UP PPG soal-soalnya seperti apa sebenarnya soal-soalnya sama teman-teman soal-soalnya kisih-kisihnya sama dengan seleksi PPG kemarin gitu ya sama, persis sama persis gitu ya nah namun varian soalnya berbagai macam varian soalnya banyak sekali jadi teman-teman harus mempelajari seluruh varian soal ini nah kita mulai saja untuk yang pertama ini kita akan pelajari soal UP tentang penilaian nah ini sambil promosi ya teman-teman ini bagi teman-teman yang belum memiliki e-book e-book ini isinya banyak sekali soal tentang UP PPG ya bisa digunakan untuk UP PPG, retaker dan berita sekarang memang kisih-kisihnya sama varian soalnya sudah banyak sekali yang diberikan jadi teman-teman yang belum punya e-book ini disarankan untuk belajar ini dipelajari seluruh soalnya kemudian yang paling penting adalah tidak hanya soal-soalnya dipelajari tapi juga dipahami mekanisme cara menjawabnya karena nanti varian soalnya memang banyak sekali e-book PPG-PGSD digunakan biasanya untuk UP PPG ya pakai itu disarankan dari FR UP PPG 2021 dan kebetulan itu sama dengan kisih-kisih DELJAP kisih-kisih seleksi akademik DELJAP kemarin teman-teman selain mendapatkan e-book ini senilai Rp50.000 juga akan mendapatkan program TEOT nah untuk mendapatkan e-book ini silahkan teman-teman hubungi nomor yang tersedia disini oke sekarang kita mulai saja dengan soal-soalnya oke kita masuk saja langsung ke pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan penelan dan bagaimana triknya ini soalnya begini teman-teman guru kelas 3 menuliskan indikator siswa dapat memiliki sikap nasionalisme untuk mengukur sikap tersebut guru akan mengukur aspek kognisi, afeksi, konasi siswa yang berhubungan dengan makan, makanan, pelinuman, pakaian, dan lagu-lagu atau musik alat evaluasi yang sesuai adalah apakah wawancara, tes subjek Y, observasi perilaku, skala lingkar, atau lembar jurnal hasil observasi sikap sosial nah teman-teman yang menjadi fokus ini yang dinilai itu apa dulu? yang dinilai ternyata adalah sikap mengukur sikap jadi penilaian sikap nanti teman-teman akan menganalisa mana sih instrumen yang termasuk dalam skala penilaian sikap kemudian mana yang sesuai untuk aspek kognisi, afeksi, dan konasi kognisi itu pengetahuan, afeksi itu sikap, konasi itu keterambulan jadi mengukur sikap tapi dalam ranah ketiga-tiganya bisa mengukur sikap, bisa mengukur pertanggungan, bisa mengukur pengetahuan oke, sekarang kita akan bahas dulu untuk alat-alat evaluasi yang berhubungan dengan sikap teknik penilaian dan instrumen jadi teman-teman harus bisa membedakan mana itu teknik penilaian, mana itu instrumen penilaian banyak sekali soal yang mengharuskan teman-teman itu memahami antara teknik dan instrumen kebanyakan yang ditanyakan adalah instrumen yang pertama untuk teknik penilaian dan instrumen untuk penilaian sikap itu ada observasi itu tekniknya tekniknya adalah observasi observasi itu teknik penilaian yang dilakukan secara kesenambungan dengan menggunakan indera baik langsung maupun tak langsung menggunakan instrumen yang berisi jumlah indikator perilaku yang diamati jadi mengamati indikator perilaku atau bahasa lainnya adalah observasi itu adalah pengamatan langsung bentuk instrumen yang digunakan nah ini jadi teman-teman itu tekniknya adalah observasi bentuk instrumennya adalah pedoman observasi bisa daftar cek, bisa skala penilaian jadi kalau instrumen itu pedoman observasi, daftar cek, skala penilaian kemudian yang berikutnya adalah penilaian diri penilaian diri itu teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi nah instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri jadi kalau tekniknya adalah penilaian diri instrumennya adalah lembar penilaian diri isinya, bentuknya seperti apa? bisa daftar cek, bisa skala linker bisa skala penilaian atau rating scale yang disertai rubrik tentunya kemudian yang ketiga, teknik penilaian yang ketiga adalah penilaian antar teman atau penilaian antar peserta didik ini merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi nah instrumen yang digunakan untuk penilaian antar peserta didik atau penilaian antar teman itu bisa daftar cek, bisa skala penilaian atau rating scale jadi tekniknya adalah penilaian antar teman instrumennya adalah daftar cek atau skala penilaian atau rating scale kemudian ada jurnal yang terakhir yang keempat itu jurnal merupakan teknik penilaian sikap berupa catatan pendidik di dalam dan di luar kelas jadi ini sama sebenarnya dengan observasi tapi bentuknya observasi terbuka informasi isil pengawatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku bentuk instrumennya adalah lembar jurnal yang terakhir adalah wawancara ini kontak langsung dengan siswa berupa memenanyakan pertanyaan sehingga siswa itu dapat mengungkapkan jawaban secara bebas dan mendala nah instrumen penilaiannya apa? perdoman wawancara instrumennya adalah perdoman wawancara tekniknya adalah wawancara jadi paham ya teman-teman ini harus bisa membedakan antara instrumen penilaian dengan teknik penilaian kembali ke soal karena disini tadi mengukur sikap dan sikap dan bisa melihat aspek kognisi, afeksi dan konasi kita lihat ya, kalau wawancara itu teknik penilaian sikap jadi benar ya kalau tes subjektif, tes objektif tes subjektif itu artinya urean urean bebas itu adalah teknik penilaian pengetahuan jadi soal urean itu teknik penilaian pengetahuan teknik penilaian pengetahuan observasi perilaku kalau observasi itu masuknya di teknik teknik penilaian sikap kalau skala lingkar itu adalah instrumennya instrumen penilaian sikap yang ditanyakan tadi adalah alat evaluasi jadi alat evaluasi itu sama dengan instrumen yang terakhir lembar jurnal laser observasi sikap sosial lembar observasi jurnal itu juga instrumen itu bukan teknik instrumen jadi jawabannya kalau tidak opsi D ya opsi E karena disitu yang ditanyakan adalah alat evaluasi atau instrumen evaluasi nah sekarang kita pilih kemana yang lebih mengukur aspek kognisi afeksi konasi apakah skala lingkar yang merupakan instrumen penilaian sikap berupa penilaian diri ataukah jurnal hasil observasi tentu saja yang lebih relevan adalah yang jurnal hasil observasi karena disitu bisa melihat pengamatan itu bisa melihat kognisinya seperti apa afeksinya seperti apa kognasinya seperti apa keterampilannya seperti apa jadi jawabannya yang paling tepat adalah opsi E berikutnya soalnya adalah guru kelas 4 menuliskan indikator pembelajaran menunjukkan sikap jujur jadi ini penilaian sikap lagi ya guru akan mengukur reaksi berlaku siswa ketika menanggapi contoh berlaku tidak jujur ya contohnya adalah mencontek siswa diminta untuk menunjukkan reaksinya bagaimana tindakan saat mengakui kesalahan guru harus mampu menyusun contoh penilaian karakter tindakan jujur terhadap pengakuan kesalahan indikator berlaku dan kategori jawaban pertembangannya alat penilaian alat penilaian lagi berarti instrumennya instrumen jujur kalau pengamatan berlaku itu kan teknik sama dengan observasi berlaku itu teknik penilaian wawancara itu juga teknik penilaian lembar observasi itu adalah instrumen penilaian sikap portfolio portfolio jurnal apa namanya bukan jurnal projek ya kemudian praktik itu masuknya di lembar penilaian keterampilan di keterampilan ya teknik penilaian keterampilan tes tentang sikap sujud nah instrumen tes itu biasanya tidak dipakai untuk sikap tes itu dipakai untuk pengetahuan ya jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C yang instrumen yang paling instrumen ya opsi C itu instrumen penilaian sikap kalau tes tadi adalah menggunakan untuk pengetahuan itu ya kalau tes tadi pengetahuan berikutnya seorang guru kelas 3 mengajar tema 4 tentang kewajiban dan hak guru merumuskan indikator siswa dapat menunjukkan sikap sosial nah ini lagi pertanyaannya kemungkinan adalah penilaian sikap yang menjalankan kewajiban di kelas nah guru merancang alat evaluasi yang tepat untuk menilai sikap sosial anak ketika sedang melaksanakan ibadah di dalam kelas alat penilaian yang ditanyakan adalah alat penilaian artinya instrumennya bukan tekniknya yang tepat digunakan guru adalah ya kita lihat jawaban yang A pengamatan nah pengamatan itu berarti masuknya di teknik penilaian ya teknik penilaian sikap lembar jurnal karena disini isinya lembar jurnal maka itu masuknya di instrumen penilaian sikap portfolio itu adalah instrumen penilaian keterampilan tes tentang sikap nah tes itu tidak cocok untuk sikap harus ini masuknya di harusnya tes itu adalah pengetahuan teknik penilaian pengetahuan pengawancara itu sikap ya teknik penilaian sikap ya pengawancara adalah teknik penilaian sikap ya jadi semua itu teknik kecuali yang B yang B itu adalah instrumennya maka jawaban yang paling tepat karena disini yang ditanyakan alat penilaian alat penilaian maka maksudnya jawabannya adalah B nah ternyata mudah kan teman-teman untuk menjawabnya cukup membedakan antara teknik penilaian baik sikap pengetahuan maupun keterampilan dan instrumennya jadi berbeda itu ya teman-teman tekniknya hanya seperti itu cara jawabnya hanya seperti itu kita lagi belajar lagi coba silahkan teman-teman juga ikut menjawab pertanyaan ini guru kelas 3 membuat indikator siswa menunjukkan sikap sosial melalui berlaku kejarian guru akan mengumpulkan data aktual sekaligus alasan siswa melakukannya instrumen yang tepat adalah disini yang ditanyakan adalah penilaian sikap ya penilaian sikap kalau lembar jurnal hasil observasi lembar jurnal lembar jurnal berarti masuknya di instrumen kalau jurnal saja ya instrumen juga instrumen penilaian sikap skala likert itu adalah instrumen penilaian sikap ya penilaian diri pedoman wawancara pedoman wawancara itu juga instrumen instrumen penilaian sikap wawancara itu masuknya di teknik penilaian sikap observasi itu juga di teknik penilaian sikap portfolio itu teknik penilaian keterampilan teman-teman jadi kita sudah bahas ya kalau portfolio, project, praktik produk itu maksudnya di keterampilan ya, jadi mana yang termasuk instrumen atau instrumen evaluasi yang pada sikap sikap berarti ABC jadi jawabannya kalau BD itu bukan D nya bukan yang AC ini ya, dua-duanya masuk DE ini juga bukan EF juga bukan CE juga bukan jadi jawabannya yang paling tepat adalah opsi B nah kita coba lagi dengan soal yang lain seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat dalam kelompok nah penilaian otentik yang dapat dipilih oleh guru tersebut adalah titik-titik jadi disini guru ingin melihat mengatur pengelolaan perbedaan pendapat perbedaan pendapat itu berarti kemampuan berkomunikasi jadi ya kemampuan berkomunikasi jadi maksudnya adalah tes bukan tes ya itu berarti ya mengukur mengukur komunikasi lah intinya mengukur komunikasi apakah penilaian kerja apakah pertanyaan terbuka apakah penilaian project portfolio atau antar teman jadi kita akan kaji dari A sampai E ini tujuan dari masing-masing penilaian nah kalau pertanyaan terbuka itu termasuk penilaian keterampilan yang mode komunikasi jadi sama sebenarnya dengan tes praktik sama sama tapi yang dilihat adalah unsur komunikasinya punya tujuan yang pertama memulai diskusi mengetahui bagaimana pemikiran para peserta mengajak orang untuk terbuka dalam perbedaan pendapat mengajak kelas untuk memikirkan apa yang telah mereka pelajari jadi fungsinya kalau penilaian antar teman ini adalah penilaian sikap kalau pertanyaan terbuka maksudnya di penilaian keterampilan kalau penilaian antar teman ini sikap jelas ya itu mendorong objektivitas peserta didik, empati apresiasi keragaman atau perbedaan refleksi diri nah tadi memang fungsinya adalah penilaian sikap ya temannya penilaian diri penilaian antar teman jurnal observasi wawancara tadi itu maksudnya di teknik penilaian sikap kemudian kalau penilaian kinerja nah penilaian kinerja itu sama dengan penilaian praktik kinerja itu sama dengan penilaian praktik maksudnya di penilaian keterampilan ini juga keterampilan ya tujuannya ada berapa ya pertama mempraktikan kemampuan membuat suatu produk tapi yang difokuskan bukan produknya tapi prosesnya atau keterlibatan dalam suatu aktivitas perbuatan nah makanya tadi saya mengatakan bahwa penilaian kinerja itu sama dengan penilaian praktik yang kedua menghasilkan produk dari tugas kinerja yang diminta juga fungsinya adalah menghasilkan produk ini sebenarnya penilaian kinerja ini selain penilaian praktik tapi disini difokuskan ke produk kalau hasil akhirnya saja maka dilihat itu maka itu namanya penilaian produk kalau yang dilihat berserta prosesnya maka itu namanya penilaian kinerja jadi teman-teman ya masuknya di penilaian keterampilan kemudian penilaian proyek ya ini sama dengan apa namanya tergolong dalam penilaian keterampilan penilaian proyek itu penilaian keterampilan digunakan untuk mengetahui pemahaman kemampuan mengaplikasikan kemampuan penyelidikan kemampuan menginformasikan jadi ini memang penilaian proyek ini fungsinya adalah untuk melatih siswa melakukan investigasi pengamatan gitu ya membuat laporan gitu ya kalau portfolio itu fungsinya ini ya bersumbernya dari catatan atau dokumen pengalaman pribadi atau kumpulan karya siswa jadi memang fungsi dari portfolio itu untuk memiliki dokumen yang otentik dokumen otentik tentang perkembangan belajar peserta didik bisa karya-karya siswa bisa hasil belajar siswa ini dikumpulkan maka itu namanya portfolio tujuannya untuk mengetahui perkembangan peserta didik masuknya portfolio itu termasuk penilaian keterampilan jadi kita kembali ya disini adalah penilaian otentik holistik otentik juga holistik menyeluruh tadi berarti karena disini adalah mengatur mengelola perbedaan pendapat maka jawaban yang paling tepat adalah yang penilaian kinerja pada pertanyaan terbuka penilaian kerja tadi bukan untuk menghasilkan proses dan produk bukan kalau proyek tadi sudah jelaskan oke jadi jawabannya paling tepat adalah opsi B disajikan indikator pencapaian kompetensi siswa dapat menunjukkan posisi strategis Indonesia di negara-negara AS menunjukkan nah proses menunjukkan ini apakah penilaian pengetahuan penilaian sikap atau keterampilan jelas ya kalau menunjukkan itu berarti penilaian keterampilan jadi ada tingkah lakunya ada praktiknya di situ jadi kalau penilaian praktik itu ada penilaian keterampilan itu ada penilaian praktik ada penilaian produk ada penilaian portfolio ada penilaian proyek nah karena disini menunjukkan menunjukkan itu berarti masuknya di penilaian praktik kita lihat ya kalau yang opsi A pertanyaan apa tadi contoh penilaian psikomotor psikomotor itu penilaian keterampilan kalau yang A buatlah peta negara-negara AS dan beri nama negara-negara disitu buatlah peta itu berarti penilaian keterampilan tipikal produk penilaian produk ini penilaian produk kalau tunjukkan pada peta posisi strategis Indonesia di negara-negara AS dan berarti ini praktik penilaian keterampilan mode praktik kalau tuliskan terus jelaskan berikan contoh analisis bandingkan itu masuknya di penilaian pengetahuan teman-teman penilaian pengetahuan jelaskan jelaskan masuk di taksonomi belum itu pengetahuan jelaskan lagi ini pengetahuan lagi jadi kalau ada sebutkan jelaskan beri contoh telah ah lah analisis lah perbandingkan lah itu masuknya di pengetahuan kalau yang keterampilan itu biasanya kalau praktik itu ya lakukan atau dan lain-lain banyak sekali atau demonstrasikan atau sajikan itu masuknya di penilaian keterampilan praktik tunjukkan ini juga termasuk maka jawaban yang paling tepat adalah opsi B oke next berikutnya jadi teman-teman silakan dicoba coba terdapat indikator pencapaian kompetensi mengidentifikasi kegiatan identifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal jenis instrument penilaian yang relevan untuk mengukur indikator adalah titik-titik jenis instrument ya jadi mengidentifikasi itu kan masuknya di taksonomi belum ya C2 maka kegiatan mengidentifikasi ini masuknya di pengetahuan penilaian pengetahuan jelas ya teman-teman kalau kurang jelas lihat video sebelumnya saya sebelum tes itu juga sudah menjelaskan penilaian pengetahuan itu ada macam-macam apa nanya tekniknya ya ada penilaian tes ada penilaian ya ada penilaian tertulis ada penilaian lisan dan penugasan ya instrumentnya bisa seperti itu oke jadi yang tanyakan disini mengidentifikasi ini masuknya di penilaian pengetahuan maka kita akan lihat opsi pilihan gandanya mana yang penilaian pengetahuan ya observasi observasi itu teknik penilaian sikap ya portfolio tadi adalah teknik penilaian keterampilan uji petik produk nah uji petik produk itu instrumen penilaian keterampilan tes tertulis itu penilaian pengetahuan ya unjuk kerja itu keterampilan dia paham ya terangkan lagi kalau sikap tadi ada observasi ada jurnal ada penilaian diri penilaian 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 dan wawancara kalau penilaian pengetahuan ada tes tertulis ada tes lisan ada penugasan ya kalau tes keterampilan itu ada praktik ada projek ada produk ada portfolio jadi seperti itu teman-teman ya nah unjuk kerja itu masuk praktik ya jadi jawabannya paling tepat adalah opsi D berikutnya salah satu materi PSD SD mempelajari tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia nah guru mengajak siswa untuk melakukan kegiatan role playing melakukan kegiatan role playing ya tentang pelaksanaan proklamasi nah penilaian yang harus disiapkan oleh guru adalah ini teman-teman harus menganalisa ini melakukan kegiatan role playing role playing itu bermain peran jadi kegiatan bermain peran kalau bermain peran itu berarti kesesuaian antara skripnya dengan apa yang dilakukan siswa berarti maksudnya di penilaian praktik ya kan penilaian praktik ini penilaian keterampilan penilaian praktik ya atau bahasa lainnya di penerja juga ya oke sekarang kita lihat opsi penilaian kendainya penilaian tes itu jelas ya tes itu tes tertulis tes tulisan itu masuknya di penilaian pengetahuan penilaian observasi itu adalah teknik penilaian sikap penilaian hasil belajar hasil belajar itu fokusnya adalah di pengetahuan dan keterampilan ya hasil belajar itu pengetahuan keterampilan itu punjuk kerja itu keterampilan portofolio itu adalah keterampilan ya jadi mana yang menunjukkan penilaian keterampilan yang mode praktik karena tadi modenya praktik maka yang paling cocok adalah penilaian keterampilan yang D punjuk kerja gitu ya jadi jawabannya yang paling tepat adalah opsi D gitu cara analisnya sebenarnya sederhana teman-teman bisa menjawabnya dengan mudah tidak perlu dipikirkan terlalu dalam oke kita coba dengan soal yang lain terdapat indikator pencapaan kompetensi bercerita dengan artikulasi jelas ekspresif intonasi yang tepat dan penuh percaya diri nah contoh penilaian beskomotor untuk mengukur indikator tersebut adalah titik-titik jadi yang ditanyakan disini adalah penilaian beskomotor atau penilaian keterampilan gitu ya nah disini ada ini kita analisa dulu ya bercerita dengan artikulasi ya bercerita itu berarti maksudnya di penilaian praktik ya kan penilaian praktik mempercaya diri berarti ini harus di depan orang banyak ya penilaian praktik dan harus di depan orang banyak nah sekarang kita analisa untuk jawabannya yang A kita lihat ya opsi A itu jelaskan pengalaman yang paling berkesan harus sebutkan jelaskan beri contoh itu maksudnya di apa namanya itu penilaian pengetahuan ya karena disini terkait dengan taksonomi belum ya jadi penilaian pengetahuan bukan ya berarti ya karena disini yang ditanyakan adalah penilaian keterampilan praktik kemudian buatlah nah buatlah ini ciri khas teman-teman bisa sambil mengapalkan ya kalau buatlah itu berarti menghasilkan produk kalau menghasilkan produk maka ini termasuk jenis keterampilan produk bisa juga untuk penilaian buatlah laporan nah buatlah laporan itu juga bisa juga untuk penilaian keterampilan proyek tapi disini adalah laporan pengalaman gitu ya kalau laporan observasi kegiatan pengamatan investigasi itu maksudnya di proyek ya praktikan pengalaman yang paling berkesan selama liburan dengan teman sebangkumu ini praktikan itu berarti maksudnya di penilaian keterampilan praktik ceritakan secara lisan pengalaman yang paling berkesan selama liburan dengan bahasa sendiri ini ceritakan secara lisan bercerita secara lisan ini maksudnya di penilaian keterampilan praktik juga tulislah pengalaman yang paling berkesan tulislah tulislah itu berarti penilaian pengetahuan nah masuk di taksonomi belum jadi pilihan jawabannya yang termasuk penilaian keterampilan praktik ya opsi C kalau tidak ya opsi D mana yang dipilih karena disitu ada penuh percaya diri berarti harus di depan orang banyak kalau yang C itu hanya teman sebangkumu belum bisa melatih kepercayaan diri maka jawabannya yang paling tepat adalah opsi yang D itu ya nah seperti ini teman-teman oke itu dulu teman-teman untuk pembahasan kali ini semoga untuk pembahasan kali ini bermanfaat terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa teman-teman bagi teman-teman yang mau lulus untuk seleksi akademik BPG atau BPG atau retaker teman-teman bisa mendapatkan e-booknya silahkan pesan e-booknya di kontak yang sudah saya jelaskan di depan dan dapat bonus tryoutnya sudah tersedia teman-teman ya terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas perhatiannya